Salam sejahtera buat saudara-saudaraku semuanya Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi Sebelum kita mendengar firman Tuhan dan merenungkannya Marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Bapak kami di surga, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucapkan terima kasih atas bergantung Tuhan di pagi hari ini Tuhan yang baik kami mau mendengar firman-Mu yang kudus Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan merenungkannya Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudaraku yang terkasih renungan pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 49 ayat 26 Dengan tema Sion dipulikan Yesaya pasal 49 ayat 26 Sebab ini adalah firman Tuhan Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri Dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri Seperti orang mabuk minum anggur baru Supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Juru Selamatmu dan Penembusmu Yang maha kuat Allah Yaakob Demikian aku bacaan firman Tuhan Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dan firman Tuhan tentang hari penyelamatan untuk Sion Dan Sion dipulikan Itu terjadi pada masa Nabi Yesaya Di mana bangsa Tuhan diperbudak Dan pada masa itulah Kerajaan Babel menindas Juga memperbudak mereka Pada masa itulah bangsa Tuhan merasakan penderitaan yang sangat baik Dan juga para Nabi pada masa itu ikut merasakan tekanan dan penderitaan Memang Tuhan sebenarnya memberi hukuman pada umatnya Karena kejahatan mereka yang menduakan Tuhan Dan karena ketidaksetiaan umatnya kepada Tuhan Yang telah memerdekakan umatnya dari perbudakan di Mesir Dan mereka lupa akan kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan Sebab itu Tuhan marah karena mereka tidak bertobat Kemurukan Tuhan karena kerasnya hati umatnya yang tidak mendengar Membuat-membuatan dari para Nabi Para Nabi sudah memperingati bangsa Tuhan untuk bertobat Dan kembali beribadah kepada Tuhan Dan berjalan di dalam kebenaran Dan menjauhi dari segala bentuk kejahatan Salah satu kejahatan mereka adalah pengaruh dari hata Karena bertuhankan hata Mereka menjadi kejahat Atau mempunyai hati yang jahat Saudaraku di pagi hari ini Nasfirman Tuhan mengingatkan kita pada waktu itu Tuhan akan memulihkan bangsanya dari perbudakan Seperti yang tertulis di ayat 8 Sampai dengan ayat 26 Di kitab Yesaya pasal 49 ini Sion dipulihkan Beginilah firman Tuhan Pada waktu aku berkenan Aku akan menjawab engkau Dan pada hari aku menyelamatkan Aku akan menolong engkau Aku telah membentuk dan memberi engkau Menjadi perjanjian bagi umat manusia Untuk membangunkan bumi kembali Dan untuk membagi-bagikan tanah kusaka Yang sudah sunyi senyap Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung Luarlah kepada orang-orang yang ada di dalam gelap Tampilah di sepanjang jalan mereka Seperti bomba yang tidak pernah kekurangan rumput Dan segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka Mereka tidak menjadi lapar atau haus Angin hangat dan terik mata air tidak akan menimpa mereka Sebab penyayang mereka akan menimpin mereka Dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan Dan segala jalan rayaku akan kuratakan Lihat ada orang yang datang dari jauh Ada dari utara dan dari barat Dan ada dari tanah sini Bersorak-sorailah hai langit Bersorak-soraklah hai bumi Dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung Sebab Tuhan menghibur umatnya Dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas Sion berkata Tuhan telah meninggalkan aku Dan Tuhan ku telah melupakan aku Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya Hingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya Sekalipun dia melupakannya Aku tidak akan melupakan engkau Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku Orang-orang yang membangun Engkau datang bersegera Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau Tinggalkan engkau Angkatlah mukamu dan lihatlah keselit Kesekeliling Mereka semua berhimpun datang kepadamu Demi aku yang hidup Demikannya firman Tuhan Sungguh mereka semua akan kau pakai Sebagai perhiasan Dan mereka akan kau diritkan Seperti yang dilakukan pengantin perempuan Sebab tempat-tempatmu yang tanus dan sunyi sepi Dan negerimu yang dirombak Sungguh Sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak Pendudukmu Dan orang-orang yang mau menelan engkau Akan menjauh Malah anak-anakmu yang kau sangka hilang Akan berkata kepadamu Tempat itu terlalu sempit bagiku Dan isilah Supaya aku dapat diam di situ Maka aku akan berkata dalam hatimu Siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku Bukankah aku bulus dan manduk Yang aku ke dalam pembuangan dan disingkirkan Tetapi anak-anak ini Siapakah yang membesarkan mereka Sesungguhnya Aku tertinggal seorang diri Tetapi mereka ini Dari manakah datangnya Beginilah firman Tuhan Allah Lihat aku akan mengangkat tanganku Sebagai tanda untuk bangsa-bangsa Dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki Dan anak-anakmu perempuan Akan dirimu di atas barunya Maka raja-raja akan menjadi pengasmu Dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu Mereka akan sujud kepadamu Dengan mukanya sampai ke tanah Dan akan menggilat debu kakimu Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Dan bahwa orang-orang yang menantikan aku tidak akan mendapat malu Dapatkah direbut kembali jarahan dari palawan Atau dapatkah lolos tawanan orang gagah Sungguh beginilah firman Tuhan Tawanan palawan pun dapat direbut kembali Dan jarahan orang gagah dapat lolos Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau Dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau Memakan dagingnya sendiri Dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri Seperti orang mabuk minum anggur baru Supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa Aku Tuhan adalah juru selamatku Dan penembusmu yang makuat Allah Yaakob Demikianlah pembacaan firmannya Firman Tuhan Saudaraku di pagi hari ini Dosa kita sudah ditebus oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Yang menembusnya semua dosa kita Dan kita akan memprorek kehidupan yang kekal Di kerajaan sorga Amin Tuhan Yesus memberkati Kita tutup renungan pagi hari ini dengan Terima kasih Tuhan atas firman pagi hari ini Kita menjadi dekat Di setiap kehidupan kami Terimalah doa dan sembah kami ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudaraku yang terkasih Kita percaya renungan pagi hari ini Menjadi sumber berkat dan sumber kasih Untuk kita Salam All." 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 Terima kasih.